Hari ini judul firman Tuhan adalah lompatan iman dalam kehidupan. Saudara, minggu yang lalu, iman yang mendatangkan mujizat, perempuan yang 12 tahun sakit penderahan disembuh karena dia punya iman yang lahir dari dalam dirinya. Tapi masalahnya bagaimana kalau tidak punya iman? Kalau tidak ada iman pasti tidak ada mujizat. Masalahnya bagaimana kalau tidak ada iman? Hari ini, saudara-saudara, kita mau melihat apa solusinya kalau tidak ada iman. Satu Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 16. Saudara, yang pertama, pemeliharaan Tuhan pasti bagi anak-anaknya. Katakan sama diri kita, pemeliharaan Tuhan pasti bagiku. Saat masa kering tiba di Israel, saudara-saudara, Elia, hambanya itu, dihindarkan Tuhan dari bahaya ke laparan. Amin? Dia Allah yang mengasihi kita, dia tidak membialkan anak-anaknya, hidup di dalam bahaya. Dia selalu punya cara untuk menyelamatkan kita dari bahaya maut. Amin? Kalau engkau dekat dengan Tuhan, tidak mungkin engkau tidak dijaganya. Yang kedua, saudara-saudara, Tuhan sudah sediakan berkat bagi anak-anaknya yang setia. Haleluya. Firman Tuhan berkata, saudara-saudara, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Tuhan perintahkan seorang janda untuk memelihara Elia. Saudara, kalau dipikir-pikir, kenapa Tuhan mesti pakai janda ini? Supaya kita berpikir, saudara-saudara begini. Kalau dia punya suami, kemudian dipakai Tuhan, tidak seru, tidak keren. Bukan hanya itu, tidak keren. Tapi dia seorang janda, punya anak loh, saudara-saudara. Tapi justru, di situ ada mencisa, ada pengharapan untuk janda. Haleluya. Iya, saudara-saudara. Tuhan memerintahkan seorang janda untuk memberi dia makan. Kadang kalah, gini, saudara. Elia itu kan hamba Tuhan besar. Kalah orang kaya yang dipakai, kurang keren. Tapi justru, apa yang sepertinya tidak mungkin, itu dipakai, itu baru dah siap. Keren. Bilang sama sebelahmu, itu keren. Amin, saudara-saudara. Ini juga memberitahukan kepada kita, kalau ada seorang janda di tengah-tengah kita, jangan engkau berpikir bahwa tidak ada harapan bagimu. Amin. Justru yang kau bisa dipakai Tuhan. Mengelahkan orang kaya. Amin, saudara-saudara. Yang ketiga, Tuhan akan mempertemukan kita dengan orang-orang yang tepat dalam kehidupan. Kalau setiap waktu, setiap hari, yang ketemu kita adalah orang-orang yang tepat yang disediakan Tuhan. Ayat 10. Di pintu gerbang kota, tampaklah seorang janda sedang mengumpulkan kayu amin. Tuhan pertemukan Elia dengan seorang janda. Itulah orang yang tepat. Jangan sampai ketemu orang yang tidak tepat. Dijauhkan Tuhan itu dari kita. Haleluya. Doa setiap hari. Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang tepat. Amin. Tuhan perlu menantang iman kita untuk mengalami lompatan dalam kehidupan. Ayat 11 bilang begini, cobalah ambil bagiku sepotong roti saat kondisi kita sedang tidak punya apa-apa, bukan berarti kita harus minta dikasih hari, minta diberi, jadi pengemis, minta-minta, pinjam sana-sini. Tetapi seharusnya, justru itu kesempatan untuk kita memberi, menabuh, supaya mujizat terjadi. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih.